Soul Land 2 Chapter 323.3 Dia memang sangat kuat, Bebe sangat terkesan. Long Aotian telah mengalahkan Huo Yu Hao dan Su Sanxi secara berurutan, dan bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia bahkan meminta pesaing berikutnya untuk naik panggung. Kemampuannya memang luar biasa. Di ruang tunggu sekte Snow Demon, Putri Weina tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Unoula Beldouluo, Wasit, bisakah kita meminta agar panggung diperbaiki? Karena sekarang kondisinya sangat buruk. Kalau tidak, para penonton tidak akan bisa menonton pertarungan yang akan datang. Petik 2. Memang, sebagian besar panggung telah hancur. Bagian tengah panggung telah berubah menjadi lubang besar dan tampak sangat capter belur. Tidak ada cara untuk bertarung di panggung seperti itu. Namun, waktu diperlukan untuk memperbaiki panggung. Ini pasti akan sangat bermanfaat bagi sekte Snow Demon. Long Aotian telah sangat terkuras. Dia bisa menggunakan waktu itu untuk pulih sedikit, dan melanjutkan putaran eliminasi individu. Dia mungkin bisa mengalahkan seluruh sekte Tang sendiri. Putri Weina sangat pandai. Bebe juga berdiri dan berkata kepada Wasit, panggung memang rusak parah. Namun, seharusnya tidak ada waktu istirahat dalam putaran eliminasi individu, sesuai aturan. Sekte Snow Demon baru saja memenangkan pertarungan sebelumnya. Jika perbaikan dilakukan sekarang, itu akan sangat tidak adil bagi kami. Mohon atasi masalah ini dengan adil. Petik 2. Kejenuhan Susanshi sebelumnya membuat Zhengzan sangat tidak terkesan dengan sekte Tang. Namun, Su Tianran secara pribadi mengunjunginya sebelum capter semifinal ini. Meskipun Tang sekte tahu banyak hal, Kekaisaran Sun Moon juga menyadari hal-hal ini, karena merekalah yang telah menyelenggarakan turnamen ini. Banyak hal juga menjadi semakin jelas saat turnamen mencapai perempat final. Bagi Kekaisaran Sun Moon, kebangkitan sekte Tang memang merupakan ancaman. Namun, ancaman Tang sekte kepada mereka harus dihitung bersama dengan Srek Akademi. Namun, sekte tubuh adalah ancaman yang bahkan lebih besar, mengingat bagaimana mereka telah menyerang olah kebajikan terkenal sebelumnya. Ada kebencian yang mendalam terhadap sekte tubuh di Kekaisaran Sun Moon. Diberi pilihan, Kekaisaran akan lebih condong ke sekte Tang, meskipun akan lebih baik jika kedua tim sangat menderita untuk membuka jalan bagi sekte Roh Kudus. Dia lebih suka membiarkan Roh Kudus Sekte menang dan mengundang kutukan daripada membiarkan Srek atau tubuh sekte menjadi juara turnamen ini. Su Tianran memiliki niat memulai perang setelah turnamen ini berakhir. Dia tidak takut kritik dari tiga kerajaan di benua. Akibatnya, Zheng Zhan tidak akan berdiri di sisi sekte Snowdemon, meskipun dia kesal oleh Susan Xi. Panggungnya memang sangat rusak. Untuk melanjutkan turnamen dan untuk memastikan keadilan, saya pribadi akan memastikan bahwa panggungnya datar. Turnamen akan dilanjutkan. Tang Sek, silakan kirim anggota pesaing ketiga anda. Petik 2 Saat dia berbicara, Zheng Zhan mengusap tangan kanannya, dan bola cahaya putih sebesar kepala manusia terbang keluar. Di bawah kendalinya, bola cahaya ini mengeluarkan cahaya putih. Itu menyebar di atas panggung, dengan cepat menelan seluruh permukaan. Saat cahaya putih bersinar, panggung yang rusak sepertinya ditutupi oleh lapisan cahaya tambahan. Ketangguhan dan daya tahan lapisan ini mengejutkan. Ekspresi Long Aotian juga berubah, karena dia tidak bisa mengenali alat jiwa kelas apa yang Zheng Zhan gunakan. Putra Mahkota Sutianran sedikit menganggup dan menunjukkan senyum di wajahnya. Douluo Unbreakabel memang sangat mudah beradaptasi. Ya, saya ingin mereka terus bertarung. Putri Weina mengerutkan alisnya. Dia menoleh ke Sekte Tang dan berkata, Teman-temanku, bisakah kita bernegosiasi sedikit? Bei Bei berdiri dan tersenyum pada Putri Weina. Dia berkata, Yang Mulia, tolong beritahu kami apa yang Anda inginkan. Weina tersenyum dan berkata, Meskipun sangat disesalkan bahwa kita bertarung satu sama lain di turnamen ini, saya ingin mengatakan bahwa Sekte kami sangat menghormati Sekte Tang. Kedua Sekte kami telah memperoleh dua kemenangan sampai sekarang. Tidak peduli siapa yang menang hari ini, pemenang masih harus terus bersaing melawan musuh di final. Saran saya adalah, mari kita masuk ke chapter tim sekarang. Bagaimana menurut Anda? Ketika dia merujuk ke final, dia secara khusus menggunakan kata, Musuh. Meskipun dia tidak keras, Sekte Roh Kudus di area istirahat pasti bisa mendengarnya. Segera, beberapa pria berbaju hitam berdiri. Namun, pemimpin mereka, wanita misterius berbaju hitam, memberi isyarat kepada mereka, dan mereka duduk kembali. Bei Bei merenung sejenak sebelum berkata, Baiklah, kami bersedia mengikuti ide Anda. Mari kita memasuki chapter tim kemudian, untuk menentukan pemenangnya. Petik 2, Bei Bei telah memikirkannya sejenak, dan menyadari bahwa Snow Demon Sekte tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dari mereka bahkan jika mereka memasuki putaran tim sekarang. Sementara Long Aotian kuat, dia juga sangat terkuras setelah bertarung dua kali berturut-turut. Selain itu, Chen Lu tidak bisa bertarung sekarang. Ini berarti bahwa Sekte Snow Demon melawan mereka dengan hanya enam orang. Di sisi Tang Sekte, Huo Yu Hao dengan cepat memulihkan kekuatan jiwanya. Waktu ia diberikan ketika Susanxi bertarung dengan Long Aotian telah memungkinkannya untuk pulih. Setelah kedua belah pihak menyelesaikan negosiasi mereka, mereka dengan cepat mengusulkan ide mereka ke Douluo Undria Kabel. Wei Na juga segera melompat ke atas panggung dan muncul di samping Long Aotian. Teratai salju mekar penuh muncul di depan dadanya. Cahaya lembut menyinari Long Aotian saat dia membantu memulihkannya. Sementara Long Aotian adalah yang terkuat di Sekte Snow Demon, Wei Na adalah otak sebenarnya di belakang seluruh tim. Dia bisa menilai sesuatu untuk dirinya sendiri. Long Aotian habis setelah bertarung dua kali berturut-turut. Namun, dia mengenalnya cukup baik untuk tahu bahwa dia tidak dalam kondisi yang buruk. Ini seniornya adalah seorang fanatik. Pada titik ini, pertarungannya akan meningkat ke puncaknya. Satu-satunya hal yang mengganggunya adalah luka-lukanya yang sebelumnya. Pada titik ini, merawat luka-lukanya akan sangat membantu memulihkan kekuatan bertarungnya. Meskipun kekuatan jiwanya telah habis, lawan-lawannya juga habis, seperti dia. Anggota kedua tim naik ke panggung. Wang Donger mendorong Huo Yu Hao, sementara Bei Bei dan Su San Shi berjalan bahu-membahu di depan seluruh tim. Tatapan Long Aotian berubah tajam lagi ketika dia melihat Su San Shi naik panggung. Dia mendengus marah. Dia tidak punya apa-apa selain penghinaan terhadap Su San Shi sekarang. Su San Shi tidak merasa terganggu. Dia meletakkan satu tangan di bahu Bei Bei, dan bahkan tampak sedikit senang. Lihat, ini adalah bagaimana mengesankan master jiwa tipe pertahanan. Kami secara alami berbakat dalam mengembangkan kebencian. Petik 2. Bei Bei tersenyum dan menjawab, Kamu benar. Anda sangat benar. Anda memiliki wajah mengejek. Petik 2. Su San Shi marah. Bei Bei, beraninya kamu mengatakan bahwa aku pantas dipukuli. Bei Bei bertindak tidak bersalah. Aku tidak mengatakan itu. Anda mengatakannya sendiri. Petik 2. Ketika mereka bertengkar seperti ini, suasana tegang di sekitar tujuh monster srek tiba-tiba santai. Bei Bei menunjuk ke arah Huo Yu Hao saat dia meletakkan tangan kanannya di belakang. Huo Yu Hao tahu apa yang sedang terjadi. Tanda hubung. Kedua tim membentuk barisan di tengah panggung. Memang, Chen Lu tidak bersaing. Sekte Snow Demon, atau lebih tepatnya Sekte Tubuh, hanya memiliki enam anggota, yang dipimpin oleh Long Aotian. Long Aotian ada di depan semua orang. Putri Weina ada di belakangnya, diikuti oleh Wang Yan Feng dan anggota tim lainnya. Para penonton telah menyaksikan pertunjukan besar yang menyaksikan beberapa capter eliminasi individu pertama, terutama ketika mereka menyaksikan kemampuan Long Aotian yang tak tertandingi dan wilayah Susanshi. Sejauh ini keduanya belum pernah terjadi sebelumnya di turnamen. Saat ini, capter tim yang paling intens akan dimulai. Para penonton bersorak gembira, dan semangat mereka meningkat. Anggota yang bersaing dari kedua belah pihak, tolong laporkan namamu. Tang Sekte, Bei Bei. Tang Sekte, Diakaitu. Tang Sekte, Susanshi. Tang Sekte, Jiangnanan. Tang Sekte, Xiao Xiao. Tang Sekte, Huo Yu Hao. Tang Sekte, Wang Donger. Setelah Bei Bei kembali sebagai pemimpin tim, Seven Monsters Shrek secara alami melaporkan nama mereka sesuai dengan senioritas mereka. Di sisi lain, Sekte Snow Demon, Long Aotian. Snow Demon Sekte, Wei Na. Snow Demon Sekte, Wang Yan Feng. Snow Demon Sekte, Gutong. Snow Demon Sekte, Jiang Yixi. Sekte Snow Demon, Chen Yu. Terlepas dari tiga wajah akrab pertama, ada tiga anggota lainnya dari Sekte Snow Demon. Gutong adalah pria muda yang ramping dengan penampilan yang sangat halus. Dia bahkan tampak sedikit malu. Namun, matanya sangat cerah. Jiang Yixi adalah seorang wanita. Penampilannya lebih biasa, tetapi sosoknya sangat bagus. Huo Yu Hao pertama kali memperhatikan tangannya ketika dia mengamatinya. Mereka pasti akan menarik perhatian. Tangannya halus dan panjang, bahkan lebih panjang dari kebanyakan pria yang lebih tinggi darinya. Telapak tangannya putih dan halus, sementara kulitnya memancarkan cahaya kemasan. Jelas bahwa jiwa bela dirinya adalah tangannya. Pria muda bernama Chen Yu memiliki sosok yang berkembang dengan baik. Namun, anehnya dia bungkuk. Tubuhnya sedikit meringkuk, tetapi sorot matanya sangat tajam. Kedua tim berbaris dalam dua baris saat mereka saling mengamati. Zheng Zhan berkata, Dari capter penyisihan individu ke capter tim, kalian semua biasanya akan beristirahat. Namun, waktu istirahat ini akan dibatalkan karena capter penyisihan individu tidak sepenuhnya selesai dan tidak ada tim yang meraih tiga kemenangan. Putaran tim akan segera dimulai. Kedua tim, silakan ambil posisi anda dan bersiap untuk bertarung. Petik 2 Anggota kedua tim dengan cepat mundur. Mereka semua sangat berpengalaman, dan telah berkali-kali bertarung bersama rekan satu tim mereka. Mereka tidak perlu mengatur strategi pertempuran tambahan, dan mundur dengan rapi ke posisi mereka sendiri. Agak aneh, karena mereka berdiri di atas lapisan cahaya yang diciptakan oleh Douluo Undria Kabel. Tidak terasa terlalu berat di bawah mereka, tetapi juga tidak lunak. Hanya ada sensasi kenyal. Saat dia mundur, Susan Shi berkata, Serahkan Long Ao Tian padaku. Bukankah dia ingin bertarung habis-habisan melawan saya? Aku akan melakukan itu terhadapnya. Petik 2 Bebe menganggup dan berkata, Akhiri dengan cepat. Yu Hao? Perintahkan kami. Petik 2 Baik, Huo Yu Hao juga tidak berdiri di upacara. Sebagai master jiwa tipe kontrol dengan deteksi spiritual, tidak ada yang lebih cocok darinya untuk mengendalikan seluruh situasi. Segera, kedua tim berbaris di sisi panggung masing-masing. Zheng Zhan mengambil napas dalam-dalam, wajahnya sedikit rumit. Anak-anak ini mampu membuatnya begitu kuat di chapter eliminasi individu. Saya ingin tahu seperti apa di chapter tim ini. Bagaimanapun, Yang Mulia juga mengatakan kepada saya untuk membiarkan mereka menderita sebanyak mungkin. Saya akan menjadi kurang ketat di chapter tim ini, dan membiarkan mereka bertarung lebih bebas. Di sisi lain, Weina juga menginstruksikan rekan satu timnya dengan beberapa kata. Setelah mendengar kata-katanya, bahkan Long Aotian tampak tenang. Kedua belah pihak, harap bersiap. Putaran tim, mulai. Seoul Len 2 chapter 324.1. Zheng Zhan mengayunkan tangan kanannya ke bawah untuk mengumumkan bahwa pertandingan telah resmi dimulai. Formasi kedua tim segera berubah. Long Aotian berdiri di barisan depan Snow Demon Sek, sementara Wang Yan Feng dan Gu Tong berdiri di kedua sisinya. Jiang Yixi dan Chen Yu berdiri di belakang mereka di samping mereka. Mereka berlima membentuk formasi segitiga yang tajam. Ini adalah formasi ofensif, dan karena Putri Weina adalah tipe penolong jiwa tambahan mereka, jadi dia diposisikan di belakang segitiga ini. Long Aotian ada di depannya, dan ini berarti pembelaannya praktis tidak bisa ditembus. Formasi Tang Sekte segera berubah juga. Susan Xi dan Bei Bei menyerbu ke depan berdampingan, dan Jiang Nanan menghilang di belakang Susan Xi dalam sekejap. Setidaknya, lawan-lawannya tidak bisa melihatnya dari depan. Xiao Xiao dan Heka itu mengikuti di belakang Susan Xi dan Bei Bei. Wang Donger merentangkan sayapnya. Dia benar-benar meninggalkan Huo Yu Hao saat dia melayang ke udara, dan terbang ke depan sekitar 2 meter di atas orang lain, mempertahankan jangkauan dengan langit dan tanah. Huo Yu Hao adalah orang yang paling mengejutkan lawan mereka. Huo Yu Hao tidak segera bergerak. Sebagai gantinya, dia mengangkat tangan kanannya ke udara, dan cincin starlight safir yang besar di jarinya berkilau ketika bola logam raksasa muncul di depannya. Bola logam itu tampak seperti landak raksasa. Ada sejumlah besar barel meriam di permukaannya, dan memiliki 8 kaki logam tebal. Kaki-kaki logam ini diatur di sekitar bola logam dan menempel di dekatnya saat mereka bergerak stabil di sepanjang tanah. Huo Yu Hao mengetuk ringan pada permukaannya dengan tangan kanannya, dan sinar cahaya terang terbang keluar dari dahinya ketika ia mengambil kesempatan untuk naik ke udara. Wanita salju kecil terbang di belakangnya dan mendorongnya. Mereka memasuki bidang logam yang sangat besar. Tanda hubung. Ekspresi beberapa orang berubah pada mimbar. Yang berwajah paling gelap adalah Su Tianran dan Hallmaster dari Hall Virtue Svirtue, Jing Hongchen. Tentang apa ini? Hallmaster Hongchen. Su Tianran mengucapkan kata-kata ini melalui celah di antara giginya yang mengertak. Alterain Self-Driving Fortress bukanlah salah satu teknologi rahasia dari Virtue Svirtue Hall, tetapi sejak illustrius Virtue Hall datang dengan desain, baik desain dan hall telah secara pribadi disetujui oleh Su Tianran sebagai bagian kekuatan militer utama masa depan Kekaisaran Sunmun. Mereka sudah mulai memproduksi benteng-benteng dalam jumlah besar. Tetapi pada saat ini, peralatan militer ini yang masih diperlakukan sebagai rahasia telah muncul di turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit. Bagaimana mungkin Su Tianran tidak marah? Jing Hongchen juga tercengang. Itu? Itu tidak mungkin. Huo Yuhao dipertukarkan di Akademi kami untuk sementara waktu, tapi aku selalu menjaganya. Tidak mungkin baginya untuk mendapatkan teknologi dan pengetahuan inti kami. Tenang, Yang Mulia. Kami akan menyelidiki masalah ini setelah ini. Mungkin ada hubungannya dengan Xuan Ziwen, peneliti utama kami yang telah meninggalkan kami. Hanya dia yang bisa mengetahui semua data tentang All Terrain Self-Driving Fortress. Petik 2. Huff. Su Tianran mendengus marah dan menatap tajam ke arah Jing Hongchen. Jika bukan karena fakta bahwa hal Master Hall Virtue Virtues terkenal, dan dia masih memiliki kegunaan untuknya, Su Tianran akan mengakhiri hidupnya segera dengan amarahnya. Tanda hubung. Anggota tim Snowdemon Sekte juga sangat tercengang ketika mereka menyaksikan Huo Yuhao memasuki All Terrain Self-Driving Fortress-nya. Semua orang dipenuhi dengan kekaguman dan keheranan, tetapi mata putri Weina berbinar. Tentang apa mainan ini? Itu sangat besar dan besar, dan sepertinya setiap tong meriam dapat menembakkan sesuatu yang berbeda. Tidak sulit membayangkan seberapa kuat dan mendominasi sesuatu seperti ini di medan perang. The Heavenly Soul Empire sudah menjadi salah satu pelanggan terbesar Tang Sekte. Huo Yuhao lebih lambat dari rekannya. Begitu dia memasuki bentengnya, bola besar dengan diameter lebih dari 3 meter mulai bergerak. Delapan kaki logam panjang terulur pada saat yang sama dan mengangkat benteng self-driving dari tanah. Bunyi dentang logam itu bersih dan renyah, dan tidak ada suara menggosok atau menggosok pun bisa terdengar. Huo Yuhao secara pribadi memperbaiki benteng mengemudi sendiri alterainnya dengan Suan Ziwen, dan itu jauh lebih kuat daripada yang diproduksi secara masal oleh Kekaisaran Sun Moon. Ini juga alasan utama mengapa Huo Yuhao berani mengeluarkan kekuatan jiwanya sebelum ini, dan alasan utama mengapa dia masih memiliki kepercayaan diri untuk melanjutkan pertempuran kelompok. Ada enam botol susu tersegel yang Suan Ziwen telah secara pribadi dibuat di dalam benteng ini, semuanya kelas tujuh. Setiap orang berisi kekuatan jiwa yang cukup, dan bersama-sama, mereka memiliki kekuatan jiwa yang cukup sehingga Huo Yuhao dapat mengambil bagian dalam pertempuran kecil tanpa mengeluarkan biaya salah satu kekuatan jiwanya sendiri. Suan Ziwen adalah orang yang datang dengan botol susu bersegel. Botol susu tertutup kelas tujuh berada di kelas setinggi mungkin dengan kemajuan penelitiannya saat ini. Bahkan Ola Virtue S. Virtue hanya memiliki data dan bahan untuk membuat botol susu bersegel kelas 6. Meskipun Huo Yuhao tidak bisa meningkatkan kemampuan ofensif bentengnya menjadi seorang insinyur jiwa kelas 7 dengan enam botol susu di segel kelas 7, ia tidak memiliki masalah melepaskan dan mempertahankan kecakapan ofensif insinyur jiwa kelas 6 untuk periode waktu yang lama. Saat ini, perannya dalam timnya tidak lagi sesederhana hanya sebagai master jiwa tipe kontrol. Dia sekarang menjadi bagian dari lini depan timnya yang ofensif. 32 barel meriam dengan berbagai bentuk dan ukuran di bagian atas bentengnya adalah yang pertama menembak. Suara siulan bisa terdengar ketika 32 bola berwarna oranye merah membumbung ke angkasa dan menghujani musuh-musuhnya di kejauhan. Delapan kaki logam benteng mulai berputar berirama pada saat berikutnya dan berlari maju untuk mengejar rekan satu timnya. Kedua pasukan akan bertabrakan di tengah saat 32 peluru meriam oranye Huo Yuhao menghujani lawan-lawannya. Sekte Tang tidak benar-benar lebih kuat daripada musuh mereka dalam hal kekuatan pertempuran pribadi, tetapi Sekte Tubuh akan menghadapi tugas besar jika mereka ingin menemukan seseorang yang memahami penggunaan alat jiwa lebih baik daripada Huo Yuhao dan Hekaitu. Kenam tim Tang Sekte yang menyerang maju berhenti pada saat yang sama. Dengan deteksi spiritual Huo Yuhao yang dibagikan di antara semua orang, mereka tidak akan pernah salah menilai apapun. Long Ao Tian masih di depan seluruh timnya, dan dia membentuk lingkaran dengan tangannya ketika gelombang pijar berdesir keluar dan menyapu ke arah kerang-kerang oranye merah yang menggedor mereka. Dia ingin membuka jalan bagi timnya dengan kekuatan yang tangguh. Namun, pemandangan aneh terjadi. Peluru meriam berhenti di udara, dan bercak-bercak cahaya menyilaukan meletus saat gelombang udara putih menghantam mereka. Siapa yang mengira bahwa 32 peluru meriam Huo Yuhao bukanlah serangan, tetapi malah flashbangs. Itu tidak sejalan dengan bagaimana para insinyur jiwa biasanya bertarung. Tetapi fakta inilah, bahwa itu tidak sejalan dengan bagaimana para insinyur jiwa biasanya bertarung, yang membuatnya lebih mudah untuk ditunjukkan hasilnya. Seluruh tim tangsek segera berbalik dan membela diri melawan flashbangs. Lawan mereka tertangkap basah, dan seluruh bidang pandang mereka menjadi pucat. Ini adalah ledakan yang disebabkan oleh 32 flashbangs yang mati secara bersamaan. Tidak ada sudut mati dari depan, dan tiga orang dari sekte tubuh yang dikejutkan oleh cahaya putih menyilaukan ini berseru pada saat yang sama. Flashbangs tidak bertahan lama. Seluruh tim tangsek berbalik dengan mata tertutup pada saat berikutnya, dan melancarkan serangan terhadap lawan mereka sesegera mungkin, dengan mata mereka masih tertutup. Apakah mereka bahkan perlu menggunakan mata mereka? Dengan deteksi spiritual Huo Yuhao, mereka tidak akan pernah memilih atau mengenali orang yang salah bahkan jika mata mereka tertutup. Delapan kaki logam di benteng Huo Yuhao tiba-tiba tegak dan mendorong seluruh benteng naik tiga meter di atas tanah. Setiap laras meriam dilatih pada lawan-lawannya, dan ratusan sinar jiwa dan meriam yang berbeda dicurahkan dan mengalir melawan mereka. Bei Bei dan Su Sanxi menerkam ke depan pada saat yang sama, langsung ke Long Aotian. Jiang Nanan masih tersembunyi di belakang Su Sanxi. Rencana Huo Yuhao adalah untuk mereka bertiga menggabungkan upaya mereka untuk mengalahkan Long Aotian secepat mungkin. Long Aotian terlalu kuat, dan itu akan menjadi tantangan yang cukup bagi Tang Sekte untuk memenangkan pertempuran kelompok ini jika mereka tidak berurusan dengan ancaman terbesar mereka terlebih dahulu. Huo Yuhao akan bekerja sama dengan Heka itu untuk menekan sisa tim Snow Demon Sekte sehingga teman-teman mereka akan memiliki kesempatan itu. Xiao Xiao mengikuti di belakang Su Sanxi dan Bei Bei. Trilife-nya yang luar biasa, Soul Cruise Cauldron muncul entah dari mana dan terbelah menjadi tiga, tiga kuali yang berbeda muncul di belakang Long Aotian. Ini setara dengan mengisolasinya, sementara ketiga kuali meledak dengan nada memekatkan telinga pada saat yang sama. Gempa kuali, Wang Donger melonjak tinggi ke langit. Dengan api penekan Huo Yuhao yang kuat sebagai penutup, dia terbang tanpa suara dan diam-diam menuju punggung lawan-lawannya. Targetnya adalah Weina, gerakan ledakan Sekte Tang datang tanpa peringatan, tetapi semua orang jatuh ke peran dan posisi mereka secepat mungkin secara manusiawi. Mereka memanfaatkan flashbangs hebat Huo Yuhao dan segera menang. Kemampuan ofensif mengemudi sendiri alterain Huo Yuhao sebanding dengan kemampuan seorang kaisar jiwa yang mengoperasikan benteng alat jiwa. Selain itu, dia bisa mempertahankan bentengnya untuk waktu yang lebih lama. Ratusan sinar jiwa menekan seperti air terjun, dan bahkan individu yang paling kuat dari tubuh Sekte harus bereaksi dengan semua yang mereka miliki. Wang Yanfeng mengikuti di belakang Long Aotian. Lengannya langsung membengkak pada saat ini, menyerupai dua perisai besar saat mereka menghalangi sinar jiwa yang datang langsung ke mereka. Dia mempertahankan sikap ini selama tiga detik, dan lampu perunggu kehijauan berkedip-kedip dari belakang punggungnya. Dia terpaksa melepaskan kebangkitan kedua jiwanya. Heka itu juga merilis lebih dari sepuluh alat jiwa yang berbeda pada saat yang sama, dan bekerja sama dengan Huo Yuhao untuk menekan lawan mereka. Selain upaya isolasi Xiao Xiao, tidak ada pertanyaan bahwa Long Aotian telah dipisahkan dari rekan satu timnya. Para penonton di bawah panggung kompetisi juga dibutakan sementara oleh flashbangs yang kuat, dan visi mereka hanya secara bertahap kembali ke mereka. Sementara itu, serangkaian tabrakan dapat terdengar dari tahap kompetisi. Boom, boom, boom. Sesuatu yang benar-benar mengejutkan seluruh tim Tang Sekte terjadi dengan tiga dampak kuat. Bei Bei, Su Sanxi, dan Jiang Nanan terbang mundur satu demi satu, sementara Long Aotian, yang mereka mengepung pada saat yang sama, berdiri di tempat yang sama. Dia berbalik dan mengayunkan tangannya yang pijar ke arah Xiao Xiao. Bagaimana itu mungkin? Soul Land 2 Chapter 324.2 Pikiran yang sama terjadi pada semua orang. Mata Long Aotian masih tertutup, dan terbukti bahwa dia telah dipengaruhi oleh flashbangs sebelumnya. Namun, dia tiba-tiba meletus ketika Bei Bei dan dua lainnya mengelilinginya, dan posisinya berubah tiga kali berturut-turut sebelum dia memaksa mereka kembali dengan pembalasan dendam yang kuat. Setiap posisi yang dipilihnya sangat tepat, dan letusannya begitu cepat sehingga Bei Bei dan yang lainnya masih selangkah di belakang bahkan dengan deteksi spiritual Huo Yu Hao. Mungkinkah persatuan langit dan manusia tidak terpengaruh oleh seberapa kacau medan perang itu? Itu tidak mungkin. Xiao Xiao tidak mundur ketika Long Aotian tiba-tiba menyerbu ke arahnya, karena dia jelas bahwa anggota tim bodi sek yang lain ada di belakangnya. Huo Yu Hao dan Heka itu saat ini menahan mereka, dan dia akan memblokir senjata mereka jika dia pindah kembali. Dia juga akan mendapati dirinya dalam situasi yang lebih berbahaya. Tiga Trilife Soul Cruise Cauldron seruntuh bersama, dan keagungan yang tak terlukiskan dirilis. Tiga Kuali bergabung menjadi satu, dan Kuali Besar meledak dengan memekakan telinga ketika jatuh ke tanah. Kuali Humongous ini memblokir serangan Long Aotian. Kuali Besar berdengung dan bergetar, tetapi cahaya hitam melesat ke langit, dan lampu berkedip ketika Xiao Xiao menghilang di dalam. Long Aotian hanya bisa melihat cincin jiwa keempatnya berkilau. Harta nasional, kedaulatan sawah. Serangan ini tidak hanya memanfaatkan kekuatan Trilife Soul Cruise Cauldron, tetapi juga meminjam pada nasib nasional yang ada secara diam-diam di udara. Aura ini begitu kuat sehingga bahkan orang seperti Long Aotian ditekan dalam sekejap. Kesatuan langit dan manusianya sangat bergantung pada aura, dan kekuatan jiwanya telah melemah setelah memukul mundur tiga orang berturut-turut. Xiao Xiao benar-benar membela diri terhadap serangannya. Aura Xiao Xiao melonjak ketika dia menghilang ke dalam Sovereign Cauldronnya, dan pusaran air hitam perlahan-lahan muncul di atas Kuali Besar. Tiga ledakan hebat meledak dengan ledakan keras, Trilife Soul Cruise Cauldron pusat gempa, dan tiga lingkaran cahaya hitam berdesir keluar. Anggota tim lain dari sekte tubuh yang telah menangkis upaya gabungan Huo Yu Hao dan Heka itu bergegas maju, dan menerkam maju ketika kekuatan tumbukan yang tak terlukiskan dan hebat memukul wajah mereka. Setiap orang dari mereka terlempar ke udara ketika mereka mencoba untuk memblokir kekuatan mendadak ini. Harta karun nasional, supremasi Kuali, dan gemetar Kuali itu. Tiga keterampilan menyatu menjadi satu. Baik Xiao Xiao dan Huo Yu Hao adalah siswa penatuasuan, dan meskipun mereka belum menjadi kaisar jiwa, bagaimana mereka bisa kalah dari yang lain dalam hal kekuatan pertempuran dan kendali atas jiwa bela diri mereka. Bahkan Long Ao Tian pun tersandung mundur dari letusan mendadak ini. Ketiga lingkaran itu sama kuatnya. Jika seseorang yang lebih lemah harus menyerap gelombang kejut ini, orang itu akan dikirim terbang di udara, atau dikunci di tempatnya. Xiao Xiao mengandalkan letusannya yang tiba-tiba untuk membeli cukup waktu bagi teman-temannya. Wang Donger berada di posisi. Dia jatuh dari langit, dan sayapnya diwarnai dengan warna emas kebiruan yang tajam saat dia menebas putri Weina. Weina sepertinya dia sudah melihat Wang Donger datang, dan kakinya mengetuk tanah dengan ringan saat dia melayang ke depan. Dia berbalik dan melirik Wang Donger pada saat bersamaan. Wang Donger melihat sepasang mata perak yang cemerlang, dan roda perak naik dari belakang kepala Weina. Segala sesuatu di sekitar Wang Donger tampaknya berputar dan menjadi nyata, dan pusing yang kuat melesat ke otaknya. Ini adalah, tetapi pada saat berikutnya, rasa sakit seperti jarum menusuk Wang Donger kembali ke akal sehatnya, gangguan spiritual Huo Yu Hao ada di sana untuk membantunya. Namun, pangeran Weina meminjam jeda kecil ini untuk lari ke perlindungan teman-temannya. Segalanya terjadi dengan sangat cepat, dan Huo Yu Hao dapat melihat banyak hal sebagai master jiwa tipe kontrol utama. Bagaimana Long Aotian tiba-tiba bisa meletus dan mengusir Susan Xi, Bei Bei, dan Jiang Nanan seolah-olah dia bisa melihat ke masa depan. Alasannya sederhana, Putri Weina bukan hanya guru jiwa tipe penyembuhan untuk tim Snow Demon Sekte, dia juga seorang guru jiwa tipe kontrol. Kemampuannya spiritual, meskipun jiwa bela dirinya yang lain bukan matanya. Seharusnya itu otaknya. Tidak ada pertanyaan bahwa otak adalah salah satu komponen terpenting dari tubuh manusia. Lautan spiritual manusia dan roh manusia terkandung di dalam otak. Tidak ada pertanyaan bahwa kemampuan otak adalah tipe spiritual. Putri Weina sebenarnya memiliki jiwa bela diri kembar, dan jiwa bela diri keduanya adalah jiwa tubuh yang kuat, otaknya. Dia telah menggunakan kekuatan spiritualnya yang kuat untuk membantu Long Aotian sebelum ini. Namun, dari apa yang bisa diamati Sekte Tang dari anggota tim Sekte Tubuh lainnya, Putri Weina tidak bisa membantu beberapa orang sekaligus seperti yang bisa dilakukan Huo Yu Hao, tetapi hanya satu orang pada satu waktu. Huo Yu Hao membuat semua penilaian ini dalam sekejap. Sepertinya Sekte Tang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan alasannya sederhana formasi mereka. Bei Bei, Su San Shi, dan Jiang Nanan maju sekali lagi. Xiao Xiao jauh di dalam garis musuh, dan meskipun dia telah meletus dengan paksa untuk mengusir lawan-lawannya, dia masih dikepung. Wang Donger berada di belakang seluruh tim lawan mereka, dan ini berarti kedua gadis itu terpisah dari teman mereka. Situasi ini memberi musuh mereka kesempatan untuk menghancurkan mereka satu per satu. Medan perang mulai berubah sekali lagi. Cahaya hitam lebat mengalir, dan cincin jiwa ke enam Su San Shi bersinar. Tidak butuh waktu lama untuk domain Suan Wu-nya muncul sekali lagi di arena. Cahaya hitam yang tebal tampak menutupi matahari saat menyelimuti seluruh panggung. Kenam anggota tim Sekte Tubuh segera menemukan diri mereka dalam keadaan tercekik dan menyesakkan. Ketika Su San Shi melepaskan domain Suan Wu-nya, cahaya pucat menyeramkan dari benteng Huo Yu-hao. Enviblement masal. Domain tidak diragukan lagi digunakan untuk pengendalian kerumunan, dan seluruh tim bodisek sekarang diperlambat dengan bantuan mas Enviblement Huo Yu-hao dan domain Suan Wu Su San Shi. Cahaya meledak dari belakang Wang Donger, dan alat jiwanya yang terbang melesat terus saat mendorongnya ke langit. Wang Donger melepaskan tiga aray heksagram di belakangnya, dan Light of the Butterfly Goddess menghujani lawan-lawannya. Dalam hal posisi dan kultivasi, bersekongkol dengan Xiao- Xiao adalah keputusan terbaik yang bisa diambil Sekte Tubuh, dan itulah yang mereka lakukan. Namun, tiga aray heksagram yang dilepaskan Wang Donger diposisikan di sekitar Xiao- Xiao dengan dia di tengah, dan tiga lingkaran membentuk busur dengannya di tengah. Pemuda yang memanggil Gutong dari Sekte Tubuh tiba-tiba berbalik dan menatap Wang Donger. Dua sinar putih cemerlang meledak dari matanya ketika cincin jiwanya yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat semuanya menyala pada saat yang sama. Balok putih segera beralih warna dari merah ke oranya, kuning, hijau, biru, dan kemudian ungu setelah mereka meninggalkan matanya. Dua mata perak putih muncul di belakang punggungnya. Ini adalah individu lain dengan jiwa tubuh yang telah melalui kebangunan kedua pada tingkat YT Silver. Pada saat ini, ada dua orang dari tujuh anggota tim Sekte Tubuh yang telah menunjukkan kebangkitan kedua YT Silver, Long Ao Tian dan Gutong. Jiwa tubuh Weina adalah otaknya, dan tidak ada pertanyaan bahwa kebangkitan keduanya juga berada di level YT Silver. Tiga kebangkitan putih YT Silver, para elit generasi muda Sekte Tubuh semuanya berkumpul di tempat ini. Ekspresi Wang Donger berubah sedikit ketika dua balok yang kuat datang langsung untuknya. Meskipun lawannya hanya memiliki lima cincin jiwa, serangan ini tidak mudah untuk diatasi. Cincin jiwa kelima Wang Donger berkilau, dan tubuhnya menjadi sangat transparan, Dewi Kepemilikan Cahaya. Api kemasan dan menyilaukan bersinar di kedua tangannya saat dia mendorong keluar. Ledakan, cahaya berdesir ke segala arah saat Wang Donger langsung terlempar ke belakang secara horizontal meskipun dia terbang ke atas. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan cahaya tujuh warna, dan alat jiwa tipe terbangnya padam pada saat yang sama. Sepertinya kekuatan jiwanya telah sepenuhnya ditangkap. Untungnya, domain Suan Wu telah selesai. Cahaya hitam melonjak saat tubuh Wang Donger menghilang di antara gelombang hitam. Ini adalah kekuatan domain, dan orang yang melepaskan domain ini adalah diktator dari semua hal di dalamnya. Banyak kemampuan kuat yang berbeda harus digunakan untuk memecah domain. Pertempuran di sisi lain juga telah mencapai klimaksnya. Long Aotian sekali lagi memaksa jalan keluar dari domain Suan Wu, dan ingin menggunakan transformasi langit dan bumi sekali lagi. Namun, Su San Si muncul di langit dan dengan paksa memblokir serangannya dengan perisai Suan Wu, menahannya ke titik di mana Long Aotian tidak bisa menembus sama sekali. Bei Bei bergegas ke sisi Xiao Xiao, dan dengan bantuan heksagram Array Wang Donger diblokir serangan lawan mereka. Mata teror yang heka itu telah atur di langit juga lengkap pada saat ini. Dia beralih ke gigan lightning cannonnya, dan melepaskan satu tembakan ke belakang Xiao Xiao untuk membeli Bei Bei beberapa saat. Di sisi tubuh sekte, dua sayap besar membentang dari punggung Chen Yu. Jiwa bela dirinya sebenarnya adalah wings. Itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak terlihat pada tubuh manusia. Sayap Chen Yu mengepak saat ia melonjak ke langit, dengan paksa memukul mundur gelombang hitam domain Suan Wu saat ia menerjang ke satu sisi. Dia kemudian menebas dengan sayapnya, seolah-olah mereka adalah dua kapak raksasa. Wang Donger muncul kembali di dalam domain Suan Wu, menyerang dengan sayapnya pada saat yang sama dan bertabrakan dengan Chen Yu. Chen Yu juga seorang kaisar jiwa, dan sayap mereka berselisih lagi dan lagi. Jelas bahwa Chen Yu telah menemukan posisi Wang Donger dengan bantuan Weina. Tubuh sekte memiliki satu orang lebih sedikit, tetapi hanya Long Aotian dan Wang Yanfeng yang mengeluarkan kekuatan jiwa di antara enam anggota tim yang tersisa. Long Aotian luar biasa kuat, jadi apapun yang dia belanjakan tidak terlalu berpengaruh padanya. Terhadap tim Tang Sekte, Huo Yuhao tampaknya telah menghonsumsi terlalu banyak. Benteng mengemudi sendiri alterainnya menembak histeris, tetapi dia berhenti menggunakan kemampuannya sendiri. Wang Donger mundur saat dia bertarung, dan beringsud mendekat ke Huo Yuhao. Jiang Yixi dan Jiang Nanan bertempur terpisah dari medan perang utama. Tubuh Jiang Nanan lembut dan fleksibel, dan dia mahir dalam pertempuran jarak dekat. Jiwa bela diri Jiang Yixi adalah tangannya, dan tangannya berubah menjadi cakar yang memiliki kekuatan penghancur yang hebat. Keduanya adalah raja jiwa, dan sulit bagi kedua belah pihak untuk menang. Pertempuran telah berkembang ke titik ini, dan sepertinya kedua tim tidak lagi bekerja sama satu sama lain. Ini karena kemampuan individu mereka terlalu kuat, dan mereka tidak bisa sepenuhnya bekerja sama satu sama lain lebih sering daripada tidak. Ini juga terjadi karena kedua tim berusaha memutuskan kerja tim dan kerja sama satu sama lain, Soh Len 2 chapter 324.3 Bei Bei dan Xiao Xiao menyerbu ke depan pada saat yang sama dan pergi melawan Gu Tong dan Wang Yan Feng. Dua lawan dua, dan tidak ada partai yang unggul. Wang Yan Feng sedikit terkuras dari pertarungannya dengan Huo Yu Hao, dan jelas bahwa dia belum sepenuhnya pulih, sementara serangan jarak jauh Gu Tong sangat kuat. Jiwa bela diri Gu Tong adalah matanya, tetapi jalan yang telah dia putuskan untuk ambil secara drastis berbeda dari milik Huo Yu Hao. Matanya adalah senjata terkuatnya, dan setiap sinar yang ditembakkan dari matanya disertai dengan cincin jiwa yang bersinar secara bergantian. Wang Donger mundur saat dia terus bertarung, gerakannya sedikit lesu dan lambat karena dia masih terpengaruh oleh serangan Gu Tong sebelumnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa dipaksa kembali dan lagi oleh Chen Yu? Die of Terror akhirnya ditempat di langit, dan cahaya yang kuat mulai mengembun ke arahnya. Seluruh tim bodisek langsung merasakan tekanan besar datang dari atas mereka. Namun, sekte tang tampaknya telah ditekan dalam setiap pertempuran individu atau kelompok yang terjadi di beberapa tempat berbeda sekaligus. Mereka tampak seperti berada dalam situasi yang mengerikan, dan bahkan Zheng Zhan tidak yakin pihak mana yang lebih unggul saat ini. Ada ledakan dampak, dan air mancur darah menyembur dari mulut Su Sanxi saat dia dikirim meluncur di udara. Masih ada jarak antara dia dan kekuatan Long Aotian, dan dia juga harus mempertahankan domain Xuanwunya untuk mengendalikan lawan-lawan mereka. Meskipun Sanxi memiliki deteksi spiritual Huo Yu Hao untuk memperingatkannya, Long Aotian akhirnya menemukan dan melukainya dengan kekuatan kasar murni. Long Aotian juga tidak dalam kondisi yang baik. Wajahnya tampak sedikit pucat, dan napasnya jelas lebih berat dan lebih tebal dari sebelumnya. Cedera yang dia derita dari undangan Yama terus memengaruhi dirinya, sementara kekuatan jiwanya dikonsumsi terus-menerus. Kekuatannya saat ini jauh dari kondisi puncaknya. Long Aotian berbalik ketika dia menjatuhkan Su Sanxi. Menyakiti Su Sanxi seperti itu sudah cukup baginya, dan Long Aotian tidak harus mengejar lawannya dan menghancurkannya sepenuhnya. Perisai Suanwu Su Sanxi telah membawa banyak masalah, dan jika dia benar-benar ingin mengalahkan Su Sanxi untuk selamanya di dalam domain Suanwunya, dia harus meluangkan waktu dan energi bahkan jika dia dalam kondisi puncaknya. Long Aotian tahu bahwa dia harus memilih anggota tim Tang Sekte 1 per 1 jika Sekte Snowdemon ingin memenangkan pertandingan ini. Long Aotian memilih Hekaitu sebagai targetnya, karena dia adalah satu-satunya insinyur jiwa murni dalam pertarungan ini, dan juga karena Long Aotian tidak jauh dari posisinya. Dia menerkam ke arah Hekaitu dalam sekejap. Hekaitu tersenyum ketika dia melihat Long Aotian berlari ke arahnya. Hekaitu adalah yang paling sederhana di antara tujuh monster shrek. Dia tidak banyak bertarung di putaran turnamen sebelumnya, dan satu-satunya yang telah dilakukannya yang menarik perhatian penonton adalah matanya teror. Kalau tidak, dia tidak terlalu menyukai mereka, dan tidak banyak orang memperhatikan bahwa dia sebenarnya memiliki enam cincin jiwa. Long Aotian memilihnya sebagai kesempatan terbaik untuk menembus Sekte Tang karena dia menganggap Hekaitu mungkin yang paling mudah untuk dilumpuhkan, dan juga karena mata terornya di langit akan segera meletus. Weina memberi isyarat kepada Long Aotian, dan Long Aotian tidak ingin memberinya kesempatan itu. Seluruh tubuh Long Aotian berkilau dengan cahaya terang saat dia mengangkat kapak emas gelapnya yang sangat tinggi ke langit saat dia menyerbu ke depan, melepaskan berserk Gatslasnya. Long Aotian tidak menggunakan keterampilan jiwanya yang lain untuk meningkatkan kekuatannya, menghemat energi, tetapi dia memasuki wilayah persatuan surga dan manusia sekali lagi. Long Aotian selalu memandang rendah insinyur jiwa. Dari sudut pandangnya, insinyur jiwa mengandalkan banyak trik dan cara pintas yang berbeda untuk meningkatkan kultifasi mereka, jadi bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kekuatan jiwanya yang ia peroleh dari kerja keras murni. Hekaitu benar-benar tertawa ketika dia melihat Long Aotian menerekam ke arahnya. Dia mengangkat tangannya, dan cerutu emas pucat muncul di mulutnya ketika cincin jiwa kelimanya menyala. Hekaitu dengan santai melihat ke bawah dan menyalakan cerutunya dengan sinar jiwa yang ditembakkan dari bahunya dan mengambil embusan yang dalam. Berserk Gatslas yang ganas dari Long Aotian tiba. Lapisan cahaya putih bersinar di tubuh Hekaitu, itu adalah pelindung jiwa kelas 6 pelindungnya, dan lampu merah yang menyala di dadanya pada saat yang sama. Sebuah laras meriam dengan mulut berdiameter setengah kaki terbuka pada baju besi di area dada ini. Ledakan, serangan Long Aotian menakutkan dan kuat, dan pelindung jiwa Hekaitu kelas 6 meledak berkeping-keping. Hekaitu hanya berhasil memperlambat kapak besar Long Aotian untuk satu ketukan. Hekaitu mengisap cerutu emas pucatnya dengan galak di saat berikutnya. Sebuah penghalang emas mekar dari tubuhnya dan dengan paksa mengusir berserk Gatslas dari Long Aotian. Semua orang bisa melihat cerutu emas di mulutnya terbakar dengan cepat ketika penghalang cahaya kemasannya dipukul, setengahnya hilang setelah dia mengambil berserk Gatslas. Ini? Apakah itu skill jiwa? Ya, itu adalah keterampilan jiwa kelima Hekaitu, Invincible Barrier Golden Seeker. Cerutu adalah jiwa bela diri pelengkap, dan bahkan teman-temannya pun tidak mau menggunakannya. Tetapi semuanya berubah ketika keterampilan jiwa kelimanya muncul. Eksistensi Invincible Barrier Golden Seeker ini terlalu berharga untuk master jiwa tipe makanan. The Tang Sekte telah menyimpan rahasia ini di turnamen, sampai sekarang. Dengan keterampilan jiwa di sekitar ini, Sekte Tang tidak harus membuat lagi hambatan tak terkalahkan. Kultivasi Hekaitu saat ini berarti dia bisa mempertahankan Invincible Barrier selama tujuh detik ketika dia menggunakan keterampilan jiwa kelimanya untuk membela diri. Selain itu, kekuatan jiwa yang dikonsumsi selama tujuh detik ini berasal dari keterampilan jiwa, dan dia tidak perlu mengeluarkan lagi kekuatan jiwanya sendiri untuk mempertahankannya. Efek ini jauh lebih baik daripada Invincible Barriers yang diciptakan oleh alat jiwa, tetapi hal yang disesalkan adalah bahwa Invincible Barrier Golden Seeker ini hanya akan ada selama dua jam setelah dibuat. Banyak kekuatan jiwa diperlukan untuk membuat satu, dan ini adalah alasan mengapa Hekaitu adalah satu-satunya yang akan menggunakannya dalam pertempuran, bahkan pada saat seperti ini. Tapi itu sudah cukup, ekspresi Long Aotian membeku ketika kapaknya memantul ke belakang, dan dia melihat bola cahaya merah yang berbahaya meletus di depannya pada saat berikutnya. Lampu merah ini menelan seluruh tubuhnya dalam sekejap. Long Aotian baru saja melepaskan keterampilan jiwa yang kuat, dan dia tidak bisa berjuang keluar dari itu karena seluruh tubuhnya tertelan dalam bola cahaya merah. Zheng Zhan, Douluo Undria Kabel, yang juga seorang insinyur jiwa kelas 9, berseru, cahaya kelas 7 mengikat. Zheng Zhan merasakan keheranan yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah melihat bola merah ini. Dia terpesona oleh kedua tim sebelum ini, tetapi kekagumannya berasal dari seberapa kuat jiwa bela diri mereka. Binding light yang berseri-seri dari dada Hekaitu pada saat ini mengguncangnya sampai ke inti. Selain fakta bahwa binding light ini adalah alat jiwa kelas 7, itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki kekaisaran bulan matahari. Sangat rumit untuk membuat bahkan satu pun dari ini, dan alat jiwa ini memiliki kriteria yang sangat tinggi untuk membuat bahan dan sumber daya. Diakaitu bisa menggunakan terang mengikatnya, dan ini berarti bahwa Tang Sekte telah menguasai teknik dan teknologi ini. Ini mengejutkan Douluo yang tidak dapat dipecahkan bahkan lebih dari kekuatan dan kekuatan mereka yang hebat. The Binding Light akan menembakkan satu balok, dan target akan ditangkap dan digerakkan setelah dipukul. Target akan ditekan dan ditahan oleh kekuatan jiwa yang sangat besar, jadi Binding Lights hanya bisa menjadi kelas 7, paling tidak. Kelas 7 Binding Lights memiliki kekuatan yang cukup untuk sementara mengunci kemampuan Sol Douluo berdering 8. Efek The Binding Light juga akan dihilangkan jika target diserang setelah dia diborgol, tetapi target itu harus mengambil beban serangan sepenuhnya selama target tidak berjuang keluar dari ikatan sebelum itu menyerang. Binding Lights dapat dianggap sebagai favorit di antara alat-alat jiwa tipe kontrol yang digunakan oleh para master jiwa tingkat tinggi. Satu perubahan kecil dapat memengaruhi seluruh situasi. Seluruh medan perang segera berubah setelah Hekai Tu melepaskan Binding Light-nya. Tidak ada yang menyerang Long Aotian sama sekali, bahkan Hekai Tu, tapi Seven Monsters Shrek tiba-tiba berkobar sebagai sebuah tim. Huo Yu Hao tidak melakukan banyak hal selama ini, tapi sekarang dia tiba-tiba melesat keluar dari All Terrain Self-Driving Fortress-nya. Susanshi telah memuntahkan darah dari serangan Long Aotian sebelum ini, dan melompat tinggi ke udara. Sekarang, Huo Yu Hao muncul dan menangkapnya sebelum dia menyalurkan pemindahan dunia bawahnya yang misterius. Cahaya hitam melonjak ketika Susanshi dan Wang Donger tiba-tiba bertukar tempat, dan Wang Donger sekarang di depan Huo Yu Hao. Wang Donger sudah siap, dan dia mengulurkan tangannya dan membawa Huo Yu Hao ke pelukannya. Huo Yu Hao berada di satu sisi ketika matanya bersinar dengan cahaya kemasan pucat. Wang Donger ada di sisi lain, dan sayapnya yang cerah membentang di belakang punggungnya saat dia melepaskan jiwa bela dirinya, Dewi Kupu-Kupu Radian. Daerah di sekitar mereka bersinar ketika mereka berdua melepaskan jiwa bela diri mereka pada saat yang sama, dan cahaya yang unik berkilauan dari tubuh mereka. Cahaya ini sangat aneh dan unik, warnanya berganti-ganti antara biru, ungu, dan emas. Energi cahaya yang padat membentuk intinya, dan banyak gelombang kekuatan jiwa yang aneh tercampur di dalamnya. Proyeksi besar muncul di belakang punggung Wang Donger, Dewi Kupu-Kupu Radian yang lengkap dan luar biasa. Mata vertikal virtual besar muncul di belakang Huo Yu Hao. Mata vertikal ini berwarna emas menyilaukan, dan pupilnya bersinar dengan warna ungu samar. Cahaya biru, ungu, dan emas yang menyilaukan saling terkait untuk membentuk bola cahaya raksasa yang meluncur turun dari langit menuju tanah di depan Long Aotian. Simpan Aotian. Putri Weina berteriak di bagian atas paru-parunya. Dia tidak tahu apa yang coba dilakukan oleh Huo Yu Hao dan Wang Donger, tetapi Huo Yu Hao akhirnya meledak setelah menahan diri untuk waktu yang lama. Jelas bahwa serangan gabungan mereka tidak akan lemah sama sekali. Namun, Huo Yu Hao dan Wang Donger bukan satu-satunya dari tujuh monster srek yang beraksi. Perisai Suan Wu Susanshi berkobar dengan cahaya hitam setelah berganti posisi dengan Wang Donger, dan beberapa perisai yang berkilauan dengan cahaya hitam mengelilingi Chen Yu yang bersayap dan menguncinya. Susanshi menarik domain Suan Wunya saat ia melepaskan formasi perisai Suan Wunya, saat wilayah kekuasaannya menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa. Suanshi telah terluka selama upayanya untuk memblokir Long Aotian sebelum ini, tetapi masih sangat mustahil bagi Chen Yu untuk mengatasi budidaya Suanshi dan membebaskan diri dari barikade untuk membantu Long Aotian. Bei Bei meledak pada saat bersamaan. Raungan naga yang panjang dan berlarut-larut bergema di seluruh arena saat seluruh tubuh Bei Bei tampak melar. Petir ungu kebiruannya segera mulai menyublim ketika cahaya emas menyilaukan terpancar darinya, dan sisik naga emas menutupi seluruh tubuhnya. Tubuh Bei Bei bergetar hebat ketika seberkas petir kemasan yang kuat dan tegas meledak bebas dari tubuhnya dan berubah menjadi jaring petir yang sangat besar. Bei Bei menggunakan penangkal petir ini untuk menghentikan Wang Yan Feng, yang sedang dalam perjalanan untuk membantu Long Aotian, tepat di jalurnya. Bei Bei juga melepaskan kepala naga emasnya dari satu kepalan pada saat yang sama, dan menghancurkan sinar yang masuk dari mata gutong. Trilife Xiao Xiao, Soul Cruise Cauldron terbelah menjadi tiga sekali lagi dan jatuh ke tanah, Cauldron Kuik. Dia bekerja sama dengan Bei Bei dan mengunci dua anggota tim body sec lagi. Pencahayaan Bei Bei yang intens dan menggigit sangat menekan mereka sehingga mereka tidak bisa melepaskan kebangkitan kedua jiwa tubuh mereka, yang merupakan teknik terkuat mereka. Jiang Nanan menyala pada saat yang sama. Dia melepaskan skill jiwanya yang ketiga, Instansive, dan skill jiwanya yang keempat, Invincible Golden Body, pada saat yang sama, yang membuatnya muncul di belakang Jiang Yixi dalam sekejap. Jiang Nanan menerima serangan langsung dari lawannya saat dia melingkarkan kakinya di pinggang Jiang Yixi, dan cincin jiwa kelimanya bersinar, kunci tulang lunak. Tiga keterampilan jiwa dikeluarkan satu demi satu, dan Jiang Nanan melumpuhkan Jiang Yixi dalam sekejap mata. Soul Land 2 Chapter 325.1 Alat jiwa Heka itu menghujani Weina seperti hujan meteor, memaksanya untuk menggunakan Invincible Barrier-nya karena teman-temannya tidak ada untuk membelanya. Hanya diperlukan beberapa detik agar seluruh situasi berubah. Mereka hanya menemui jalan buntu, tetapi setiap anggota dari sekte tubuh ditekan dan tertahan dalam sekejap ini. Bagaimana ini mungkin? Emosi dan ketidakpercayaan muncul di hati Weina. Tidak mungkin dia bisa percaya atau menerima bahwa tujuh monster Shrek dapat mencapai pemahaman diam-diam dan kemistri tiba-tiba dari betapa kacaunya hal-hal sebelum ini. Mereka sama sekali tidak berkomunikasi satu sama lain sebelum semuanya terjadi, jadi bagaimana mereka semua bisa menyala pada saat yang sama, dan bagaimana mereka semua bisa memilih target yang berbeda. Selanjutnya, gerakan mereka terhubung satu sama lain dengan sangat mulus sehingga hampir tidak ada celah atau kelemahan sama sekali. Apa kekuatan terbesar tujuh monster Shrek dalam pertempuran kelompok? Sebaliknya, apa kekuatan tempur inti mereka? Mengapa mereka memilih untuk masuk ke chapter group meskipun mereka tahu bahwa setiap anggota bodi sekte sangat kuat? Kekuatan bertarung inti tujuh monster Shrek bukanlah naga suci emas Bebe, atau Suanwu Domain Susanshi. Demikian pula, itu bukan keterampilan fusi jiwa bela diri Huo Yu Hao dan Wang Donger. Deteksi spiritual yang tidak terlihat dan tidak berwujud yang dibagikan di antara semua orang selama pertempuran kelompok mereka, dan dengan deteksi spiritual inilah setiap orang dapat mencapai kemistri yang menakutkan dan saling pengertian. Ini adalah kekuatan terkuat mereka, dan itu memberi mereka keberanian untuk menantang lawan yang lebih kuat dalam pertempuran kelompok. Tim Tang Sekte telah menyelidiki lawan mereka sejak awal, dan mereka sengaja bersantai dan memisahkan diri setelah itu. Huo Yu Hao telah merencanakan dan menciptakan setiap taktik dan gerakan tunggal, mulai dari saat mereka kelihatannya tidak memiliki kerja tim dan berada pada posisi yang kurang menguntungkan, hingga saat ini, ketika mereka semua berkobar pada saat yang sama. Dia hanya memiliki satu tujuan sejati, dia ingin mengalahkan anggota terkuat tubuh Sekte, Long Aotian. Tidak peduli berapa banyak kemampuan tersembunyi yang dimiliki Putri Weina, dan apakah dia inti timnya atau tidak, kecakapannya secara keseluruhan masih jauh berbeda dari kemampuan Long Aotian. Hasil paling penting yang ingin dicapai oleh Huo Yu Hao dengan mengalahkan Long Aotian tidak hanya untuk melemahkan kekuatan keseluruhan tubuh Sekte, ia juga ingin menyerang kepercayaan diri mereka. Semua ketenangan dan ketenangan dari sebelumnya adalah agar mereka dapat mengisi untuk letusan saat ini. Bola cahaya biru, ungu, dan emas yang digabungkan Huo Yu Hao dan Wang Donger berubah menjadi mata vertikal besar pada saat yang sama ketika bola itu kembali ke tanah. Ini adalah mata roh Huo Yu Hao, dan Wang Donger mendukungnya. Mata besar itu tampak dalam dan dalam, dan dunia tanpa batas tampak muncul jika seseorang menatapnya dengan cermat. Pada saat berikutnya, campuran menakutkan dari cahaya biru, ungu, dan emas keluar. Sinar cahaya ini menyerupai simfoni cahaya saat ditembakkan langsung, dan di mana-mana yang dilaluinya diwarnai dengan warna kemasan yang aneh. Ini termasuk lapisan pemisah yang Douluo Undria Kabel telah taruh di tanah. Long Aotian masih berjuang sekuat tenaga di dalam binding light merah yang menahannya. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah, dan dia melepaskan teknik terkuatnya, tubuh sejati jiwa miliknya, dalam upaya untuk membebaskan diri dari borgol cahaya pengikat. Tapi kelas tujuh binding light ini terlalu kuat. Klaim bahwa itu untuk sementara waktu dapat membatasi kemampuan jiwa Douluo bukan hanya mitos, dan meskipun Long Aotian telah melepaskan tubuh jiwa-jiwa sejatinya dan seluruh tubuhnya menjadi pijar, dia hanya bisa menonton ketika ikatan di sekelilingnya perlahan rusak. Namun, sinar multiwarna sudah tiba di depannya. Sinar ini melewatinya dalam sekejap mata. Tepat ketika semua orang dari bodisek percaya bahwa serangan ini difokuskan pada Long Aotian, sinar tiga meter yang sangat besar dengan lebar tiga warna langsung memanjang, dan hampir membagi panggung kompetisi menjadi dua. Jiang Nanan masih membuat Jiang Yixi tidak bisa bergerak dengan soft bone lock-nya, dan menghilang dengan cepat melalui instansif. Jiang Yixi bahkan tidak bisa bereaksi saat dia ditelan oleh sinar cahaya tricoloret. Jalan emas di tengah kemewahan Melayu, Huo Yuhao dan keterampilan fusi jiwa bela diri pertama Wang Donger. Binding light yang memegang Long Aotian akhirnya pecah, tetapi dia telah berubah menjadi patung emas. Dia bukan satu-satunya, Jiang Yixi juga menjadi patung emas setelah dia dipukul oleh jalan emas. Long Aotian sangat kuat, tetapi Huo Yuhao dan Wang Donger sama-sama memiliki jiwa bela diri kembar, satu adalah kaisar jiwa dan lainnya raja jiwa. Bagaimana bisa upaya gabungan mereka, keterampilan fusi jiwa bela diri mereka tidak menjadi kuat. Mereka telah bekerja sama untuk mengalahkan dan sage jiwa perkasa terbaik sebelumnya. Cara terbaik untuk bertarung melawan Golden Road adalah dengan menghindari diserang olehnya. Pada akhirnya, jalan emas tidak bisa mengunci sasaran. Tapi begitu disambar, jiwa-jiwa bela diri sejati, terhalau, jiwa bela diri, diusir. Cahaya yang intens dan energi spiritual dengan serius merusak tubuh mereka, yang membeku di tempat. Mata vertikal tiga warna raksasa itu berubah menjadi bola tiga warna, dan suhu udara turun drastis pada saat berikutnya. Bola trikoloret berubah sekali lagi, dan lampu hitam dan putih terjalin saat tekanan mengerikan dilepaskan. Es dingin dan salju menyapu ketika palu hitam muncul dengan ultimate ais transparan di permukaannya. Badai salju besar segera mengepul long outian dengan tubuhnya di tengah, dan suhu rendah yang membekukan menciptakan lapisan transparan es dan es di tubuhnya, yang sudah menjadi patung emas. Seekor raksasa yang terbentuk dari embun beku dan salju mencengkeram palu besar yang menakutkan, dan sepertinya itu akan merobek dunia menjadi berkeping-keping saat jatuh dari langit. Ini? Ini adalah perpaduan antara Kalajeng King Ice Jade Empress dan Clear Sky Hammer. Ini adalah salah satu dari keterampilan fusi jiwa bela diri Huo Yu Hao dan Wang Donger lainnya. Blaze di tengah Frost, Hammer Kaisar Surgawi. Cahaya yang mengikat, jalan emas, dan palu Kaisar Surgawi. Tiga kemampuan tertinggi ini adalah apa yang telah dipersiapkan Huo Yu Hao untuk mengakhiri Long Aotian. Huo Yu Hao mungkin tidak bisa mengalahkan Long Aotian bahkan jika tubuhnya sepenuhnya pulih satu-satu. Namun, Huo Yu Hao dan Wang Donger melawan Long Aotian dalam situasi satu lawan dua berarti Long Aotian tidak memiliki kesempatan sama sekali. Kekuatan jiwa Huo Yu Hao sedang dikonsumsi pada tingkat yang mengkhawatirkan, tetapi Wang Donger adalah direktur utama sekarang, dan itu tidak terlalu bermasalah bagi mereka untuk melepaskan dua keterampilan fusi jiwa bela diri pada saat yang sama. Long Aotian telah dieliminasi. Weina berteriak di bagian atas paru-parunya, dan suaranya terdengar menusuk dan melengking. Seruannya diarahkan pada Douluo Unriakabel, Zheng San. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Long Aotian, yang jiwa bela diri dilucuti dari tubuhnya, benar-benar tidak dapat menahan serangan ini. Tapi Zheng San tampaknya setengah mengalahkan lebih lambat, dan dia satu langkah terlalu lambat untuk menyelamatkan Long Aotian. Ceritan tajam terdengar dari mulut Weina, dan lima cincin jiwa di tubuhnya tiba-tiba berubah pada saat ini. Dua cincin jiwanya yang kuning, dua ungu, dan satu jiwa hitam tiba-tiba menjadi enam cincin jiwa hitam yang identik ketika cincin jiwa barunya yang keempat berkilau dengan cahaya hitam. Semua orang bisa melihat gelombang memutar dan memutar-mutar dari tubuhnya di tengah teriakannya yang menusuk telinga. Bola cahaya perak putih berkedip di belakangnya, yang tampaknya terdiri dari gulungan dan lipatan yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah bentuk otak, ini adalah keterampilan jiwa keempatnya, While of the Bansi. Itu adalah keterampilan jiwa yang tangguh yang menyatukan energi spiritual dan sonic bersama, dan itu adalah keterampilan jiwa 10 ribu tahun. Weina tidak bisa diganggu dengan hal lain ketika dia tahu bahwa Zheng San akan sedikit terlambat. Dia segera melepaskan kemampuan kuat yang paling mungkin untuk menyelamatkan Long Aotian, dan tidak bisa diganggu dengan menyembunyikan cincin jiwa-jiwa bela dirinya yang kedua lagi. Semua orang bisa tahu dari jiwa bela diri keduanya bahwa dia baru saja mulai menempelkan cincin jiwa pada jiwa bela diri tipe spiritualnya setelah dia menjadi raja roh atau kaisar jiwa. Setiap cincin adalah cincin jiwa 10 ribu tahun. Meskipun dia bisa melakukannya dengan lebih baik, ini sudah cukup. Sulit bagi tuan jiwa dengan jiwa bela diri tipe spiritual untuk mendapatkan cincin jiwa yang cocok di tempat pertama, Huo Yuhao menjadi contoh nyata. Bahkan lebih sulit menemukan cincin jiwa 100 ribu tahun, 100 ribu tahun makhluk roh tipe spiritual memang ada, tetapi setiap makhluk sangat kuat, dan itu berarti berburu dan membunuh satu makhluk sangat menantang. Itu tidak mudah bagi sekte tubuh untuk menemukan dan membunuh binatang buas seperti itu bahkan dengan sejumlah individu kuat mereka, apalagi menemukan dan membunuh sebanyak sembilan untuk Weyna. The sekte tubuh adalah sekte, itu tidak ada hanya untuk Weyna sendiri, dan bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk membantunya mencapai semua itu, anggota sekte lain akan menyebut alokasi sumber daya yang tidak masuk akal ini dipertanyakan. Oleh karena itu, Weyna memilih untuk melampirkan cincin jiwa ke jiwa bela diri keduanya setelah dia menjadi jiwa kaisar sehingga dia bisa mendapatkan kehormatan dan kemuliaan bagi kekaisaran jiwa surgawi di turnamen musim ini. Dia adalah anggota tim terkuat Snow Demon Sekte kedua setelah Long Aotian. Bisakah Wild of the Bansi menghentikan Huo Yuhao dan Hammer Kaisar Surgawi Wang Donger? Setiap orang yang saat ini terkunci dalam pertempuran dipengaruhi oleh gelombang memutar ketika mereka berdesir keluar. Weyna tidak bisa diganggu dengan api ramah karena Long Aotian berada dalam situasi yang sulit hidup atau mati, dan bahkan rekan timnya menjadi sasaran keterampilan jiwa tipe kontrol masa ini. Setiap orang secara tidak sadar menutupi telinga mereka ketika pikiran mereka sementara keluar, disertai dengan kelemahan sesaat di tubuh mereka. Xiao Xiao hanya memiliki lima cincin jiwa, dan dia mulai berdarah dari hidungnya. Jiang Nanan hendak menyerang Jiang Yixi setelah yang terakhir diserang oleh Golden Roth ketika dia mengerang, dan hidungnya mulai berdarah juga. Anggota tim sekte tubuh sedikit lebih baik. Mereka memahami Weyna dengan cukup baik, dan semua orang membuat persiapan yang diperlukan. Namun demikian, setiap kemampuan tunggal yang mereka lepas atau salurkan terputus. Sangat disayangkan bahwa keterampilan yang perkasa ini yang memiliki efek ajaib pada semua orang tidak melakukan apa-apa ketika melawan Hammer Kaisar Surgawi. Itu tidak bisa mengguncang palu sama sekali. Huo Yu Hao juga seorang guru jiwa tipe spiritual dan tipe kontrol. Mata rohnya hanya memiliki lima cincin jiwa, tetapi cincin jiwa macam apa itu? Tanpa membicarakan cincin jiwanya yang lain, cincin jiwanya yang pertama adalah cincin jiwa sejuta tahun, sementara kekuatan rohaninya telah mengalami banyak evolusi dan berada di ranah konkret imaterial. Selanjutnya, dia bekerja sama dengan Wang Donger dalam serangan ini. Bagaimana dia bisa dengan mudah terguncang? Kesadaran Long Aotian masih jelas, tetapi hanya ada satu pikiran di dalam hatinya, sudah berakhir. Palu Kaisar Surgawi mengjulang di atasnya. Dia tidak lagi memiliki jiwa bela diri untuk melindunginya, dan ultimati setelah menginvasi sum-sum tulangnya, sementara efek korosif intens jalan emas merambah dengan panik ketubuhnya yang terluka. Dia mungkin akan memiliki kesempatan untuk melawan semuanya jika dia dalam kondisi puncaknya, tapi sekarang, dia bisa mendengar suara Weina dengan sangat jelas di kepalanya. Namun, hanya ada kesedihan di hatinya. Jika seseorang mengatakan kepadanya sebelum turnamen bahwa dia akan mati dalam pertempuran, dia akan penuh dengan ketidakpercayaan dan penghinaan terhadap komentar itu. Dia terlalu percaya pada kekuatan dan kemampuannya sendiri, tetapi segala sesuatu yang terjadi di depan matanya membuat pikirannya benar-benar kosong dan kosong. Ini sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Upaya panik Weina untuk menyelamatkannya sama sekali tidak memperlambat lawan mereka. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Bye.